Intro Dalam rangka bulan bakti HUT DKPH ke 27 tahun, Discovery Kartika Plaza Hotel yang berada dalam naungan Arta Graha Peduli, bekerja sama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Afdok Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan John Fawcett Foundation bersama Corporate Social Security Responsibility menggelar operasi katarak, pemeriksaan mata ringan dan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut di Kota Badu. Aksi peduli ini diawali pada tanggal 2 Oktober 2017 bertempat di SDN 4 Kota. Tim Avokasi Universitas Mahasaraswati Denpasar memberikan penyuluhan singkat tentang bagaimana merawat gigi dengan benar, dilanjutkan dari John Fawcett Foundation yang memberikan penyuluhan singkat tentang menjaga kesehatan mata. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi para siswa SD dan guru untuk menjaga kesehatan mata, mulut dan gigi mereka. Mata adalah jendela dunia yang dipakai melihat semua ciptaan Tuhan, serta mulut dan gigi adalah pintu masuk utama makanan yang dimakan serta digunakan untuk metabolisme tubuh. Melihat vitalnya kedua organ tersebut maka harus dijaga serta dirawat dengan baik. Sebelum pemeriksaan mata, mulut dan gigi dimulai, dilakukan penanaman pohon-pohon jambu biji yang bahasa latinnya, Psydium Guahava, serta memberikan sumbangan pokok. Hal ini bertujuan untuk tetap bersama-sama menjaga lingkungan hidup agar tetap asri dan kedepannya tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. Pemeriksaan kesehatan ini diikuti sebanyak 340 siswa dan guru, sedangkan untuk pemberian kacamata sebanyak 22 buah, pemberian obat tetes mata 16 anak, pencabutan gigi sulung sebanyak 45 orang, penambalan gigi sebanyak 67 orang. General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel, Jax Klaris menyebutkan, ini kali keempat pihak yang mengunjungi anak-anak di SD 4 Kuta bersama dengan tim dokter gigi dari Universitas Mahasaraswati dan tim dokter dari John Fawcett Foundation. Dirinya sangat sedang melihat antusiasme anak-anak ketika mengikuti seluruh rangkaian acara edukasi yang diberikan. Jax Klaris berharam, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan juga menjadi sebuah contoh bagi pebisnis lain untuk perut serta membangun tunas bangsa sejak ini, dimulai dari hal yang paling dasar. Ini tahun 27 kami, jadi kami berharap dengan memberi kembali ke komunitas kami dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, bahwa kami bisa membantu mereka memiliki kehidupan yang lebih baik, karena mereka mendukung kami, kami mendukung mereka dengan sama sekali, dan kami berharap bahwa ini akan membuka kemungkinan untuk perusahaan lain untuk melakukan sama sekali. Kepala SDN Empat Kuta, Made Karyati menyambut baik kegiatan sosial dari Discovery Kartika Plaza Hotel, karena kegiatan sosial ini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang kesehatan gigi dan mata. Tiaknya berterima kasih kepada Discovery Kartika Plaza, serta berharap kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini sangat bagus sekali, dimana dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang kesehatan, terutama perawatan mata, gigi, serta anak-anak kami menyambut baik sekali, dimana kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Manager dari Discovery Kartika Plaza, karena kegiatan ini dilakukan di sekolah kami secara rutin, sekarang untuk yang keempat kalinya. Kegiatan sosial kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 Oktober 2017 bertempat di area kantor camat kuta. Discovery Kartika Plaza Hotel, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, menggelar pemberisan mata, pemberian kacamata gratis, dan operasi katarak untuk tenaga lepas kebersihan kota. General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel, Jax Klaris mengatakan, hal ini merupakan bentuk apresiasi DKPA dan artagraha peduli berkolaborasi dengan John Fawcett Foundation kepada pahlawan kebersihan tersebut. Jangan lupa untuk berjaya kepada komentar tersebut, Jangan lupa untuk berkubungan orang yang diperlukan orang yang diperlukan, orang yang diperlukan orang yang diperlukan tentang hal ini diperlukan, bukan hanya dengan hal ini, tapi dengan selesai. Sehingga kami melakukan hal ini selama bulan, dan kami juga melakukan ini melakukan selama bulan-bulan, doan-bulan, melakukan pahlawan, melakukan sumbako, EAM Discovery K3K Plaza sekaligus koordinator AGP wilayah Bali, Pandu Joyo Hadi Suprapto menyatakan, dengan adanya mereka, kebersihan lingkungan sekitar terjaga dengan baik. Walaupun harus bangun mudahulu kokok ayam, bekerja berpeluh di bawah sinar matahari dan tidak jarang menahan aroma yang kurang sedam. Mereka tetap menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Kali ini datang kembali untuk membantu para pahlawan kebersihan kita di Kabupaten Bantung seperti Ibu Siti ini. Kita disini ingin membantu meringankan beban mereka dengan memberikan pemeriksaan mata, kacamata, dan operasi katarak secara cuma-cuma. Jadi harapan saya kedepannya kita dapat memberikan lebih kepada lingkungan dan itulah motto kami. Kegiatan ini merupakan ungkapan terima kasih kepada para pejuangan lingkungan ini. Sebagai bagian dari AGP yang juga berkomitmen penuh terhadap prosesan lingkungan, VKS sangat bangga kepada mereka yang bekerja dengan sepenuh hati untuk menjaga kebersihan lingkungan kita.